. Kombinasi dua pemain timnas Indonesia, Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman sempat berbuah gol untuk FK Senika, namun Wasit tak mengesahkannya. . Dua pemain Indonesia Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman tampil sejak awal dan membawa FK Senika menang 2-1 atas FC Fion Slade Moravis dalam laga tip Sport Liga, di Stadion NTC Senek. Ini adalah laga debut tak resmi buat Witan Sulaiman yang baru saja didatangkan dengan status pinjaman dari Lecia Gedangs. . Sementara, Egi Maulana Fikri baru saja memperpanjang kontrak dengan FK Senika hingga 2023. Pada laga tersebut, Egi Maulana Fikri dan Witan mengisi sektor sayap mendukung penyerang muda asal Yunani, Giannis Niarchos. Jurak Piroska mencetak gol lewat sepakan penalti yang sempat ditepis oleh keeper, namun bola rebound berhasil dimanfaatkan olehnya. . Sesaat sebelum itu, sebenarnya bola berhasil dilesakkan masuk ke gawang oleh Egi Maulana Fikri. Dilansir dari YouTube FK Senika, gol Egi sebenarnya bermula ketika Witan Sulaiman melakukan pressing kepada salah satu backslate Moravis. . Bola berhasil direbut Witan, dan ia mengoper ke Giannis Niarchos. Niarchos berhasil berhadapan dengan keeper, dan mengirimkan bola ke Egi. Egi yang menghadapi gawang kosong menendang bola masuk ke gawang. Namun, keeper Sled Moravis melanggar Niarchos di kotak penalti. Wasit memutuskan untuk menganulir gol Egi Maulana Fikri dan memberikan tendangan penalti yang diambil Jurak Piroska. . FK Senika pun menang dengan skor 2-1 atas Sled Moravis. Mereka berhak menjadi juara grup Etip Sport Liga 2022.